What's up you guys, kembali lagi di channel gue Kali ini gue mau ngebahas mengenai Kenapa gue tidak akan pernah mau lagi Menggeser stop loss gue ke break even Kita langsung to the point aja Menurut gue pribadi Orang yang pasang stop loss mereka di break even Adalah orang yang tidak mengerti probabilitas Dan orang yang takut dengan loss Kenapa gue bilang seperti itu? Kalau lo beneran sudah oke dengan sebuah entry Dan lo tau bahwa ini resiko yang akan gue resikokan Let's say gue mau masuk ke dalam sebuah trade Gue udah tau kalau stop loss gue di hit Gue loss 1% Berarti itu adalah resiko yang sudah gue siapkan Dan harusnya gue sudah oke Kalau misalkan stop loss gue di hit Tetapi untuk orang yang pasang break even Di trade mereka itu menurut gue Adalah orang yang tidak sepenuhnya Menerima resiko ketika mereka entry Kedalam sebuah trade Sering kali terjadi ya Ketika harga sudah bergerak sedikit Mereka pasang stop loss mereka di break even Apa yang terjadi kemudian? Harga turun hit break even mereka Dan baru kemudian naik lagi Menjemput take profit mereka Ujung-ujungnya Hanya karena mereka menjaga resiko mereka Mereka kehilangan potensial profit Yang harusnya mereka dapatkan Untuk metode mereka tersebut Bagi gue pribadi Lebih baik harga hit stop loss gue Daripada hit break even gue Kemudian baru hit TP gue Itu jauh lebih sakit So, untuk apa kalau gitu gue pengen Stop loss gue ke break even Gue punya teman yang usaha di bidang Mobil bekas ya Orang yang pasang break even Itu sebenarnya secara Economical mind juga Itu gak masuk akal Contoh gini Teman gue yang punya usaha Mobil bekas Ketika dia beli sebuah mobil Dia pasti beli di harga discount Di harga murah Tapi dia tahu Dia punya target profit Oke, target profit gue tuh mungkin Kisaran untung sekian Dia udah punya takarannya Dia udah punya hitungannya Orang yang pasang break even Itu sama halnya Dengan teman gue Misalkan dia udah beli mobil bekas ini Dia udah Renov-renov sedikit Biar bagus Terus dia mau jual ke pasar Dia mau jual di harga modal guys Itu kan gak make sense Itu bodoh sekali menurut gue Lebih baiknya apa? Tunggu aja Sampai laku Dengan target profit gue Kalau loss pun yaudah loss Dugi Tapi orang yang pasang break even Oke gue udah persiapkan Oke gue udah beli harga mobil Di harga yang discount Oke sekarang gue mau jual Gue jual di harga modal Itu logikanya Kalau lu seorang break even trader ya Makanya mungkin lu Belum profitable Karena apa? Lu merusak edge lu Lu merusak metode lu Profitablenya itu lu rusak Dengan pasang break even Stop loss lu di break even Gue sendiri Hanya akan pasang Stop loss gue di break even Kalau misalkan Trade yang sedang gue ambil Dari London Itu udah jalan cukup jauh Dan hampir ke TP Terus Satu jam lagi Itu ada news misalkan Ya Jam 8.30 US time Itu ada news Maka gue akan pasang Stop loss gue di break even Kenapa? Karena gue tau Ketika news Begitu banyak hal yang bisa terjadi At least Kalau kena break even gue pun Yaudah gak apa-apa Nah sekarang gue akan tunjukin ke kalian di chart Kenapa menurut gue Pasang stop loss di break even Itu sangat merugikan kalian Sebagai trader Oke sekarang kita di chart Di BPUSD ya Ini kan sekarang lagi downtrend Dan Let's say gue mau Menjadi salah satu dari break even trader Yang seperti kalian yang mungkin masih break even Di tanggal 12 November 2024 Gue mungkin akan cari entry untuk sell ya Let's say sekarang gue skip dulu Skip forward dulu Gue mungkin mau cari entry di New York misalkan Ya Nih Gue tunggu dia Stophan dulu nih Di sini Di daerah situ Ya Terus gue mungkin masuk satu menit Ya Oke Nah Anggap aja disini gue dapet entry ya Nih Disini Ini di break Terus gue entry langsung Disini Ya Di sebelahnya ada FEG Disini ada FEG Ya Nah Stop loss gue disini nih Oke stop loss gue disitu Anggap gue punya rules Ya ini gue entry disini Anggap gue punya rules ketika udah 1 banding 2 Anggap aja target gue itu 1 banding 3 misalkan ya 1 banding 3 Let's say Nah Ini udah 1 banding 2 nih disini Ya Anggap aja gue punya rules seperti temen-temen Dimana kalau udah 1 banding 2 Gue move stop loss gue ke break even ya Ternyata disini udah 1 banding 2 Disini nih Di candle ini Ya berarti gue pindahin Stop loss gue itu ke break even temen-temen Ingat ya ini gue belum hit TP ya Karena TP gue 1 banding 3 Nah gue pindahin Stop loss gue sekarang ke Break even Ini sama saja dengan Gue meresikokan Ya Profit 2 ini Untuk dapat Sisa 1 ini Ya Karena gue taruh SL gue disini Di break even Berarti gue tuh ngeresikokin Profitnya sudah berjalan ini Hanya untuk ini Kita lihat apa yang terjadi Dan Break even gue Pun di hit ya Berarti gue dapet Nol Zero Tapi ingat Ada commission Ada spread juga Mungkin gue dapet loss kecil disini Dan Kita lihat apa yang terjadi Ya Harga pun hit Take profit gue Kalau kalian melihat ini Bagaimana perasaan kalian sebagai trader Ya Gak mungkin kalian gak ada emosi Pasti kalian emosi Kalian lebih ke trigger Seperti ini Ya Inilah kenapa menurut gue Orang yang pasang break even Ya Itu adalah orang yang bodoh Yang bisa trading guys Oke itulah penjelasan Kenapa Gue gak akan pernah mau lagi Menggerakkan Stop loss gue ke break even Kalau kalian setuju boleh Kalau kalian gak setuju Tetap mau break even Juga gak apa-apa Gak ada untungnya buat gue See you in the next video And remember Let's be better Together See you guys Prst Sub indo by broth3rmax